Intro Itu luar biasa Menurut saya tantangan pertamanya itu Ketika peruang itu sangat besar Tapi dari sisi regulasi itu masih belum komplain Karena tadi kan ada aturan-aturan, ada batasan-batasan Itu disitulah tantangan Makanya disini yang harus kita bisa Apa namanya, dijak gitu ya Melihat kondisi tersebut Tapi juga kita harus mawas diri Untuk tetap melakukan tadi Batasan-batasan dan pengawasan yang clear and clear tadi Jadi, kalau menurut saya Selain ini adalah Tadi, apa Dengan kondisi yang ada Merubah perilaku konsumen, tentunya iya Tapi peluang ini Masih terbatas kita nih Karena kan kita tidak boleh Padahal peluangnya besar banget Ada citing-citing sedikit lah yang dilakukan akhirnya Nah hal-hal seperti ini kan Awal-awalnya dulu pun kan demikian beberapa kegiatan Bahkan belum ada regulasinya Ketika itu akhirnya marah Dan dibuatkan Ada prinsip yang biasanya Aturan dibuat untuk yang belum ada Nah ini ada juga yang sudah ada dulu Baru aturan menyusun Nah itulah dinamisinya dari sisi kita Menyusun suatu regulasi Nah kami lihat tantangan terbesarnya itu Ya disamping memang Kondisi-kondisi lainnya Yang memang tetap menjadi dasar Pertimbangan Ataupun menjadi aturan-aturan tertentu Ya Tadi jawaban Sejak awal pun kita sudah canakan bahwa ya Salah satu cara yang paling efektif Saat ini adalah digital Karena kita dipaksa untuk melakukan itu semuanya secara Bukan hanya pertemuan virtual Tapi segala proses pun harus difasilitasi Gimana caranya Prokes tetap terjaga Tapi operasi itu tetap terjalan Makanya waktu itu kami Untung sekali ya Bagaimana membantu kami Untuk Industri kami dijadikan Sama satu industri yang penting Untuk bisa tetap buka Sama pandemi Jadi karena Karena kepentingan dari produknya Kepentingan dari apa Seperti tadi Kalau dilihat dari Pak Okun Datanya bahwa Industri kami itu masih digunakan Sebagai Bukan hanya untuk penghasilan tambahan Tapi juga ada yang menjadikan main income Ya jadi Jadi sangat penting sekali industri kita Dan kalau bicara tentang tantangan lagi Tergantung bagaimana kita melihatnya Apakah tantangan itu jadi peluang atau tidak Ya kan Karena kalau bicara sebelumnya Memang dari regulasi Dari Apa Competition Ya Competition itu kita tidak hanya lihat produk sejenis Tapi kita juga lihat sekarang Ya kan tadi Pak Dedy katakan ada peraturan baru tentang Gojek Ya Tentang Grab Dan industri kami juga Secara competition berhadapan Dengan pelakon-pelakon seperti itu Makanya tadi Pak Petrus juga mengatakan tentang Kepentingan kita Di online market list Ya kayak tadi menurut kita Kita harus ada kajian tersendiri Karena sudah semakin berkembang Apakah mungkin kita juga Apa ya Membuarkan usulan pada pemerintah Sehingga ada kebedaan Kita juga bisa membuat suatu aplikasi Yang benar-benar buat Mitra kita Dalam menjalankan bisnisnya Dan kita katakan peratur saja Maka bisa Bersupportnya Jadi kalau dilihat tantangan Kalau kami tidak lihat sebagai peluang Karena hal yang baru Dan 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 kita bisa Bukan hanya surprise Tapi kita bisa Bisa maju Selama kita bisa Antisipasi Perubahan-perubahan Dan kita bisa lihat 28 tahun itu Sebagai peluang Terima kasih Yang abis Silahkan Terima kasih